Halo Sobat Tani, kali ini kita akan mereview perkembangan Alpukat Miki dan Sub 34 di dataran menengah ke atas, yaitu 800 meter DPL. Tepatnya lahan ini berlokasi di kecamatan Kebun Tebo, Kabupaten Lampung Barat. Sebelum kita lihat hasilnya, kita kenali dulu kedua varitas Alpukat ini. Oke langsung saja yang pertama, Alpukat Miki berasal dari daerah Jawa Barat. Alpukat Miki merupakan varitas Alpukat Unggulan, Indonesia, yang dikembangkan oleh Kota Dipot. Berikut beberapa keunggulan Alpukat Miki, berbuah dalam waktu yang relatif singkat, yaitu sekitar 2-3 tahun, tahan terhadap serangan hama ulat. Buah Alpukat Miki memiliki ukuran cukup besar, yaitu sekitar 0,4 hingga 0,6 kg per buan. Rasa buahnya pulen, warna buah kuning mentega dan bentuk buah bulan. Alpukat Miki dapat ditanam di dataran rendah maupun tinggi, setelah ditanam di ketinggian 800 meter DPL. Ternyata rasa Alpukat ini tetap enak dan pulen. Bunga sangat lebat tapi kurang optimal menjadi buah eh. Kulit buah cukup tipis dan tawan terkena bercak. Yang kedua Alpukat FEB034, Alpukat Sab34, adalah salah satu jenis Alpukat Introduksi yang sangat populer akhir-akhir ini. Hal ini bukan tanpa alasan, pasalnya buah Alpukat Sab34 ini dikenal dengan bentuk buahnya yang unidan. Alpukat Sab34 merupakan jenis Alpukat Introduksi Unggulan yang berasal dari negara Vietnam. Buah Alpukat yang satu ini memang terkenal akan bentuknya buahnya yang super unik. Sepintas bentuk Alpukat Sab34 mirip seperti terong ungu. Alpukat Sab34 sangat cocok, ditanam di dataran rendah hingga menengah. Buah Alpukat Sab34 juga memiliki daging mentega, pulen, dan berminyah karena memiliki kualitas rasa yang bagus dan produktivitas yang tinggi. Setelah ditanam di ketinggian 800 meter DPL, rasa Alpukat Sab34 tetap enak dan pulen. Buah cukup lebat dah, kulit buah tebang, sehingga lebih tahan hama dan penyakit. Nah, jadi Alpukat Miki ini memang bunganya lebat teman-teman, tapi untuk menjadi buah itu persentasenya tidak lebat ya, karena banyak yang gugur. Sedangkan untuk Alpukat Sab34 itu cukup cocok ya, karena buahnya juga jadinya pun banyak. Cuma ini tahap pengamatan awal ya, jadi rekomendasi untuk tahap saat ini. Nah, ini Miki yang sudah besar teman-teman. Jadi, belum bisa disimpulkan rekomendasi untuk ketinggian 800 MDPL ke atas itu yang mana ya teman-teman. Tapi sejauh ini, Sab034 itu jauh lebih unggul ya dibanding Miki untuk produktivitas dan jadi buah serta ketebalan kulit buahnya. Itu saja teman-teman. Nah, mungkin ada teman-teman yang sudah tanem juga di ketinggian menengah ke atas, 800 MDPL ke atas, bisa sharing-sharing di kolom komentar. Terima kasih.